Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Camat Berba Muhammad Yanni mengalurkan bantuan sosial Bansos berupa sembako tahap ketiga kepada masyarakat di Kecamatan Berba. Saat ini paket sembako disalurkan ke warga di Kelurahan Simpang pada Sabtu 20 Juni. Dalam penyeluruhan tersebut, orang nomor satu di Kecamatan Berba itu didampingi Kepala Dinas Sosial, Sekdis Pertanian, Asisten 2 Staf Ahli, Kadis Bunak Inspektorat, serta Kapolsek Berba. Eksek Cam Nipah Panjang itu ingin penyaluran Bansos lebih cepat sampai ke masyarakat. Menurut M. Yanni, penerima Bansos APBD tahap 3 itu berkurang jika dibandingkan tahap 1 dan 2, yang mana pada tahap 3 ini ada 257 penerima, sedangkan sebelumnya 349 orang penerima bantuan. Berkurangnya penerima Bansos ini disebabkan ada sejumlah penerima namanya ganda atau menerima Bansos yang lainnya. Seperti diketahui, penerima bantuan COVID-19 tidak boleh ganda. Ia berharap penerima Bansos ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi corona. Penerima Bansos merupakan mereka yang tidak tercatat dalam data terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, Kementerian Sosial. Pada program Bansos Paket Sembaku, Kepala Dinas Sosial Tanjap Tim Rituan menyampaikan pemberian bantuan ke masyarakat itu jika dinilaikan rupiah mencapai 300 ribu rupiah per penerima per bulan. Bantuan diberikan selama 3 bulan di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Bantuan yang diberikan di Kecamatan Berbak sendiri ada 257 warga. Penyaluran Tafrigo, Bansos APBD untuk Kecamatan Berbak. Dibandingkan Tafrigo terdua agak berkurang. Tafrigo ini sebanyak 257 paket, 125 untuk Lola Jimpang, 102 untuk Rantau Raksau Desa, kemudian 16 untuk Rantau Makmu, 10, Rago Limo, dan 4 untuk Rawasari. Sementara sengih rambut sendiri di Lomong Tigo ini kosong. Tahap sebelumnya berapa pak? Untuk tahap sebelumnya ada 349. Tahap pengurangan ini? Pengurangan ini dikarenakan ada sebagian menerima yang ganda, ada menerima juga di Bansos yang lain. Sehingga setelah melalui musdes di desa, bengkapi dengan berita acara dan segala macam, sehingga menjadi... Dua orang yang dibentuk, sembako, sehingga berapa pak? Ini tahap ketiga. Ini kami lagi. Kami harapkan masyarakat akan sudah menarik bantumu dengan ini kan, karena kita akan kecetak bantumu untuk cari keluar, kena seluruh jam di rumah, terapkan belajar. Nah, tentu ini sangat terbantu setahun. Mudah-mudahan dengan bantuan ini masyarakat kami dan apa namanya yang terkait dengan kopi ini bisa mengikuti aturan-aturan pemerintah, sepertinya selalu menjaga kebersihan. Kalau tidak ada peluang-peluang yang sangat mendesak, lebih baik di rumah saja. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!